Oke, Tataan, gue lagi sama Tata Heyo amigos Ahai, balik lagi sama gue Ewok Desain Vlog Channel Oke, di kesempatan vlog ini Dan di pagi yang cerah Eh enggak, mendung, paginya mendung Gue sekarang akan ke Bandung lagi Seperti janji gue Oh Allah Seperti janji gue, gue bakal ke Bandung lagi Tapi gue bareng sama keluarga Ada Mami, ada Nanda Ada Pinkan, ada... Ada Papi Jadi kenapa mereka pada ikut Karena mereka mau liburan Kalau gue sih mau kerja Jadi kita nanti sampai sana misah Begitu, nanti kan vlognya Kayak gimana aja Kalau padet, gue bikin dua vlog Kalau enggak padet, gue bikin satu vlog, oke? And don't forget to keep sans on your attitude Stop... eh, stop lagi Ulang-ulang, tek dua And don't forget to keep sans on your attitude Stay positive, down to earth And keep humble Gue jalan dulu dong ya Sampai ketemu di Bandung So guys, jadi gue udah sampai di Bandung Tapi sebelum itu gue makan dulu Sebelum gue sama Fikri Tapi Fikri lagi otw sini Kamperin gue Jadi gue makan sekarang di Warung Ibu Imas Orang gue direkomend sama temen-temen gue Suruh makan disini Ya udah, tuh Makanannya enak Khusus Ini gepuk Ini gepuk Lupa api Ayam bakar Petai Ini apa? Paru ya? Paru aku Guys, udah kenyang Sudah berantakan semua Nih Oh Udah berantakan Witt Jadi mereka berempat Pisah Dan gue nginep di tempat yang kemarin Yang bisa bernapas Fikri Udah dateng Kalo... Kalo papi nginep di The Java Yang kemarin gue nginep sama Randy Oke shout out buat Randy Sama bapak yang ada Randy Hai Pak Elin Hahaha Hahaha Jadi gue kemarin kan nginep di The Java tuh Yang waktu sama Randy Sekarang Mereka nginep Jadi nanti mereka Mereka mau liburan Kalo gue sama Fikri Mau ini Biasa Ya ga? Hahaha Hahaha Oke Yaudah gue sekarang Ngejalan dulu Ke Tempat yang gue bisa bernapas Halo guys Gue udah sampe di rumahnya Fikri lagi yang kemarin Jadi mungkin Fotonya Besok dan Minggu Sepertinya Sekarang gue udah sampe banget Dari tadi Bawa mobil Papi Mami Nanda Pingkang Nginep di hotel Deket Paris Panjapa Beda sama disini Jadi kita misah Dan mungkin sekarang gue istirahat dulu Cape banget Cape banget Biasa gue malem ini mau istirahat Ya pokoknya yaudah Lanjut besok pagi Seperti biasa Gue edar dari sekarang Selamat datang di hari kedua Di vlog Bandung Ya vlognya singkat Kemarin Jadi sekarang mungkin gue padetin Gue udah siap-siap Udah mandi udah rapi Gue bakal Ke studio juga Deket sini foto Belum tau kayak apa Bajunya Fotonya kayak gimana Konsepnya Gue belum tau Pokoknya ikutin aja dulu Dan yaudah Ikutin aja Ya 6 6 A dibalik orang yang sukses ada satu orang yang hebat selamat menikmati gue ikutin aja lah disini mah jadi ini dia pemilik South.co ini bajunya, ada di Instagram gue juga jadi ini dia orangnya, yang gue ada di Bekasi kesini karena ada proyek ini terus jangan lupa follow Instagramnya di South.galery ikutin nanti ada gue disitu yo guys selamat datang di hari kedua di hari kedua di vlog Bandung tapi gue gak ngedar karena gue ketiduran capek, lelah dan sekarang gue mau pergi gue akan berpisah dengan Fikri pada hari ini dan mungkin bakal kesini lagi gue mau ke Lembang nyusul nyokap gue naik Grab gue jalan dulu, eh gak sih belum sampe mobilnya ikutin aja terus vlog yo guys sekarang gue udah sampe sama Mami, Papi eh Papi di mobil ya udah gue sekarang mau ngasok dulu capek tadi gue di mobil tidur pemandangannya ya lumayan lah kayak Marina Bisons kalau di Singapura tapi yang versi kecil tapi gak bisa berenang gitu ya orang teh di DIY lah enak adem ah ada orang gini lagi males gue et al miranda manjat sosial mulu manjat sosial mulu manet teh ah yee kamu teh kenapa dia sosok meluk itu mau manjat serius lu jangan percaya sama dia kok mau baru perempuan sih sosok meluk yuk guys kita tadi udah jalan dan macet gue biasa stress banget dah jalanannya macet gitu jadi gue gak jadi kemana-mana gak jadi ke ke farmhouse sama gak jadi ke apamarket ini sekarang gue lagi makan tuh ish enak banget yee makan capek ya Cikap Dodo ayam apa bukakak bukak ke Cik kok asin ya ganti yo guys ah hai gue sekarang gantian gue yang bawa eh gue udah apa jadi supir serep biasa gantian sama Tatan Kak Dodo gantian sama Tatan Tatan mau apa? lupa hahaha oke take 2 ulang oke Tatan gue lagi sama Tatan Tatan mau apa? makan apa? K.P.C. Kak Dodo Kev Cik K.P.C. Kak Dodo hahaha 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 aduh yaudah gue sang jalan dulu karena tidak memungkinkan untuk gue pegang kamera oke sampai ketemu di Kebumen yo guys gue ngantuk banget gila jadi sekarang gue udah di Kebumen udah sampai tapi gue aduh mau cerita sedikit lumayan enak jadi gue gak tau kalo perjalanan ke Kebumen tuh jauh lama dan akhirnya kita sampai Kebumen tuh jam 5 pagi sekarang udah jam 6 gue tidur di mobil gak terlalu pulas juga jadi masih ngantuk jadi tujuan kesini tuh biasa ada acara main Miwan dan gue sebenernya mesti pulang tapi yaudah gue ikut dulu aja halo guys sekarang gue dari Kebumen udah bangun tadi gue tidur dan sekarang masih dengan orang-orang yang sama kita mau makan siang di mana apa ya Ayo KPC hahaha ulang apa 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 tag 2 kita mau makan KPC KDODO KFC KPC hahaha hahaha kita mau makan burung darah burung apa Mi burung apa burung apa burung A burung E hahaha kering hahaha hahaha yuk guys yuk guys jadi sekarang gue udah sampe udah 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 mau makan dan ini 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 adik gua no ini oh dia makan burung burungnya burung darah burung apa nih burung darah burung darah darahnya belantong kalau gue Megan enak enak pasti nih ini burung gua ini burung gua nih sama sambel teri terus sambelnya katanya pedes banget gitu selap jadi gue makan dulu ya gak bisa nge-vlog yang penting kalian udah lihat burungnya kayak gini mantap yuk yo guys sekarang pindah tempat lagi jadi gua sekarang di cafe pep di tenan si tenan cafe di daerah kebumen juga dan gua pesen menu namanya sapi stik sapi panjat pohon bukan panjat tosial ya jadi stiknya begini tuh ada telur dadarnya ada daging pasti sapinya yang pasti ada kedapat kentang sama ee salat gitu dan minumnya tuh nih apa tuh namanya bubble gum ya ini ini gak tau pesenan siapa tapi keluar ya udah gua gak apa-apa ini nanda apa apa sih kata kamu pak hazelnut hazelnut dan ini gak mungkin oke kita coba bareng-bareng biar lu pertama oke pertama dari stiknya gue pasti ini ini kayak vlog ini ya vlog oh by the way dipegangin sama adik gue ad al miranda aja 4 jangan dia lagi manjat ini adik 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 apa yang lu pikir apa yang lu apa yang lu ini review ya ini 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 enak 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 tapi sticknya enak enak di holy cow ya ya iya lah hehehe yang gue nyoba ini menu yang misterius coba-coba ini hehehe padahal kita gak pesen ini kalau beli Karen Oreo gitu apa yang lu pikir gue gak tau suka sih manis tapi anggurnya kerasa anggur merah oa oa jadi thank you adik jangan lupa di follow ya eee IG nya adik gue eh jangan deh nanti followernya banyak kegini aku aja langsung IG adik gue tuh di add almiranda anya4 pi nanda anastasia underscore ver nanda oke oke guys gue udah sampe rumah tuh pc gue wah kangen gue langsung mau ngedit pastinya abis ini maaf kalo gak ada video kemarin kemarin nih gue bakal uber lagi dan gue mau cerita sedikit gimana keresahan gue bawa mobil karena sepertinya gue bawa mobil terjauh itu baru ke bumen dan itu nampak jauh banget 3 jam lagi lu nyampe Jogja jadi pas pulang kan gue makanya gak ngevlog pas pulang karena gue bawa dan jalanannya tuh gelap total gelap lawannya beast truck terus jalanannya lubang parah parah abis jalanannya gila disitu gue jalan kayak ngelewatin hutan lewatin turun gunung gitu gitu langsung jam berapa jam ya pertama bokap gue dulu jadi gue setengah setengah jalan gitu sama bokap gue gue setengah doi setengah jadi gue gak bisa full karena perjalanan kalo kalian belum tau itu dari kebumen ke Bekasi 10 jam dan kita berangkat jam 9 nyampe jam 9 itu 12 karena kita sepake istirahat juga kita main santai gitu dan yah yang kalian tau tuh kesiksa banget kesiksa nya dalam arti jalanan jalanannya tuh lubangnya gede-gede kalian pasti tau lah kalo yang namanya apa sih jalanan yang sering dilewatin sama truck sama bis luar kota itu pasti hancur dan itu posisi hujan gokil makanya gue fokus bawa mobil kan set 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 tapi dibalik semua itu skill gue nih skill bawa mobil gue nambah set 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 tau cipali aja tadi gue 160 140 yoi enak banget dah oke kayaknya sekian gitu aja sorry kalo vlognya jumping karena banyak banget gue waktu di kebumen tuh kerjaannya juga dan langsung gue tutup oke jangan lupa kalian like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk keep sound on your attitude stay positive go to us and keep humble mwww signing out aduh 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 thank you nanti kan video-video sama luja jangan lupa subscribe ha langsung edit aduh nanti nanti elf Terima kasih.